Iya, Pak Antoni bisa dijelaskan terkait masa yang bergerak di depan Royal Plaza ini. Iya, terima kasih. Jadi kawan-kawan pekerja KFC semua ini. Jadi kawan-kawan hari ini sengaja melakukan aksi, yaitu kawan-kawan pekerja KFC di Surabaya, di beberapa store gerai di KFC di Surabaya. Ini sengaja hari ini kita melakukan aksi masa, yang pertama terkait kasus yang ada di Disnaker, Provinsi Jawa Timur. Kita sudah melaporkan tiga kasus, yaitu upah karena pemotongan audit, upah karena kompisi 19 alas yang di KFC, dan upah TAR yang dipotong, serta upah lembur yang boleh dibayarkan sampai sekarang. Nah, yang terakhir, ini ada yang kita sengaja aksi juga di depan KFC Royal Plaza hari ini, itu sengaja dugaan anti-serikat oleh Bapak Briono. Briono ini selaku manajer KFC Royal Plaza. Jadi sengaja melakukan dugaan anti-serikat pasal 28-21-2000, Junto Pasal 43, jadi pelanggaran dibebasan dugaan pelanggaran anti-serikat yang dilakukan oleh Briono, yaitu tidak memberikan dispensasi izin untuk kegiatan agenda melakukan organisasi. Hari ini sengaja kita melakukan kegiatan agenda organisasi, tetapi tidak diizinkan oleh Briono ini. Jadi sebelumnya juga tanggal 9 Juli, itu kita juga melayangkan surat dispensasi, tetapi tidak diizinkan oleh pihak Briono ini juga. Nah, dengan alasan jadwal tidak jadi waktu itu. Tetapi memang realitas pihak pengawasan di Senaga Provinsi, pengundang kita, itu juga diundada. Senen undangan pihak WA diberikan kepada kita untuk belar-belar kasus yang kita laporkan di KFC. Bapak di Senager, kasus KFC.